Intro Perencanaan Produksi Secara umum, perencanaan produksi berarti aktivitas merencanakan material yang masuk dan keluar dalam sistem produksi sehingga permintaan dapat terlaksana dan terpenuhi secara efektif dan efisif Tujuan dari perencanaan produksi diantaranya mengusahakan agar perusahaan dapat berproduksi secara efektif dan efisif Yang dua, mengusahakan agar perusahaan menggunakan modal seoptimal mungkin dan menetapkan ukuran perusahaan dan barang ekonomis atas peran baku yang akan dibeli Proses penciptaan dan penambahan kegunaan Yang pertama, keadaan bentuk Adalah sewaktu benda akan bertambah nilainya atau manfaatnya setelah adanya perubahan bentuk Misalnya, rotan di hutan telah diproses menjadi tas, meja, dan kursi Yang kedua, keadaan waktu Yaitu, suatu benda akan bertambah manfaatnya apabila disesuaikan dengan tempat atau digunakan pada waktu yang tepat Yang ketiga, yaitu keadaan tempat Adalah suatu benda akan bertambah manfaatnya secara ekonomis apabila terjadi perpindahan tempat Yang keempat, keadaan mimik Adalah suatu benda akan bertambah manfaatnya apabila sudah berpindah tangan atau pengembang Selanjutnya, yaitu sifat proses produksi Yang pertama, proses ekstraktif adalah proses produksi mengambil bahan-bahan langsung dari alam Yang kedua, yaitu proses fabrikasi, yaitu proses pengelolaan barang mentah menjadi barang jadi Yang ketiga, proses analitik adalah proses pemisahan suatu bahan menjadi beberapa macam bahan yang mirip dengan aslinya Yang keempat, proses sintetik adalah proses pengkombinasian beberapa bahan dalam satu produk Dan produk akhirnya akan berbeda dengan tempat aslinya Yang keempat, proses perakitan adalah proses penggabungan komponen-komponen sehingga menjadi produk akhir yang terdiri yang saling berhubungan Yang keenam, proses penciptaan jasa-jasa administrasi adalah suatu kegiatan administrasi mengediakan data-data informasi bagi yang membutuhkan Selanjutnya, yaitu jenis proses produksi Dibagi menjadi dua, yaitu proses produksi secara terus menelus adalah proses ditandai dengan aliran bahan baku yang selalu tetap atau mempunyai pola yang selalu sama Yang kedua, proses produksi terputus-putus adalah proses ditandai dengan aliran bahan baku sampai produk jadi tidak memiliki pola yang paski atau berubah-rubah Selanjutnya, yaitu pemilihan pola produksi Pemilihan pola produksi yang pertama yaitu stabilitas produksi adalah produksi diterapkan stabil atau tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu Yang kedua, stabilitas persediaan akhir adalah jumlah persediaan akhir ditentukan dari waktu ke waktu Yang ketiga, yaitu produksi dan persediaan akhir tidak stabil adalah dalam produksinya maupun dalam persediaannya mungkin strukturalis pendualan Yang selanjutnya, yaitu macam-macam biaya Yang pertama, biaya perputaran tenaga kerja adalah biaya yang digunakan untuk memperoleh, melatih, atau memperhentikan tenaga kerja selama satu periode Yang kedua, biaya simpan adalah biaya penyimpanan barang hasil produksi yang belum laku terjual Yang ketiga, yaitu biaya lembur adalah tambahan upaya yang diberikan karena kerja lembur yang disebabkan naiknya volume produksi Yang keempat, biaya subkontrak adalah biaya yang timbul karena perusahaan memenuhi perang dari perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhannya Yang kelima, biaya tambahan adalah biaya yang terjadi jika luas produksi dipecah-pecah dalam perudian pendek Selanjutnya, yaitu contoh perhitungan penentuan pola produksi Dalam tabel tersebut, dikatakan bahwa periwulan 1, ayat 400, dan seterusnya Untuk memenuhi permintaan itu direncanakan tiga produksi, yaitu pola konstan sebesar 1000 unit Setiap periwulan, pola gelombang sesuai dengan pola pemintaannya, pola moderat, di mana pada periwulan pertama dan kedua sebesar 800 unit Dan periwulan ketiga dan keempat sebesar 1200 unit Pertanyaannya yaitu tentukan pola produksi, yang mana sebaiknya dibeli oleh perusahaan belakang Setiap periwulan, biaya simpan 250, biaya subkontrak 600, biaya kerja lembut 200, dan biaya kerja lembut harus dibeli oleh produksi 1.500 Setiap pertambahan 100 unit produksi akan diperlukan lalu betul off Paral cost 15.000, sedangkan jelas kurang dari 100 menit sebesar 25.000 Kapas tersebut, mesin yang ada 2.000 unit Jawaban PP konstan, biaya simpan periwulan 1, yaitu 100 dikurangi 400, dikali 250, sama dengan 150, dan seterusnya Yang kedua, biaya kerja lembut tidak ada, biaya subkontrak tidak ada, biaya labut tidak ada PP bergombang Biaya simpan tidak ada, biaya kerja lembut tidak ada, biaya subkontrak tidak ada, biaya labut don't offer Teriwulan 1, 0, teriwulan 2, 1100, dikurangi 400, per 100, dikali 15.000, sama dengan 150, dan selanjutnya PP moderat, biaya simpan teriwulan 1, sama dengan 800, minus 400, dikali 250, sama dengan 100.000, dan selanjutnya Biaya kerja lembut tidak ada, biaya subkontrak tidak ada, biaya don't offer Yaitu, teriwulan 3, 1270, maksimal teriwulan 300, dikali 15.000, dan selanjutnya Teriwulan 3, 780,000, bangsa dan selanjutnya Masimusnya total biaya, sesuai pola produksi adalah PP kontan, 400 ribu PP bergombang, 225 ribu PP moderat, 260 ribu Sehingga, sebaiknya perusahaan yang bisa menggunakan PP bergombang karena token main, paling rendah Penentuan was produksi Was produksi diartikan sebagai jumlah atau volume produk yang seharusnya dibuat oleh perusahaan Dalam suatu periode tertentu, besar kecilnya, luas produksi dapat menentukan keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Faktor-faktor luas produksi dan luas perusahaan, yaitu tersedia nyebaran baku, tersedia kapasitas mesin, tersedia tenaga kecewa, batasan pernikahan, tersedia faktor produksi. Perbedaan antara luas produksi dan perusahaan, yaitu luas produksi, bukan merupakan satu-satunya faktor penentu luas perusahaan. Sebab, untuk mengukur luas perusahaan harus dasarkan pada hal-hal tertentu. Luas produksi maksimal dapat terdibukan dengan kurva biaya perusahaan. Penentuan luas produksi terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan konsep marginal cost dan marginal revenue, dan pendekatan konsep cost-profit-volume relationship, atau konsep hubungan cost-laba dan volume penjual. Yang kedua, yaitu perencanaan lokasi pabrik. Perencanaan lokasi pabrik akan melibatkan keterkaitan sumber-sumber daya terhadap suatu rencana jangka panjang. Dengan konsep yang tepat, maka ini merupakan hal penting karena berhubungan dengan proses distribusi. Faktor yang mempengaruhi perencanaan lokasi pabrik, yang pertama yaitu faktor utama atau beringat, yaitu terdiri dari letak bahan mentah, dengan perusahaan yang terletak dekat dengan bahan mentah mempunyai keuntungan, terjaminnya kelanjaran bahan mentah, tingkat perusahaan bahan mentah dapat dari kecil, ongkos angkut barang lebih murah. Yang B, letak pasar. Tujuannya perusahaan agar produk cepat sampai konsumen, serta menghemat bedistribusi. Yang ketiga, yaitu pengangkutan atau transportasi perusahaan yang terletak di daerah yang sudah dicangkau alat angkutan umum, harus menyediakan sendiri alat angkut tersebut. Yang ketiga, yaitu suplai tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja dapat ikut menentukan kualitas produk akhir. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang menggunakan tenaga ahli. Yang E, terdapat tenaga pembangkit listrik, suatu perusahaan yang sebagian besar proses produk yang membutuhkan tenaga listrik. Yang kedua, yaitu faktor sekunder. Di antaranya, yaitu rencana masa depan perusahaan, kemungkinan perluasan usaha, terdapat fasilitas servis, terdapat fasilitas pembelajaran perusahaan, iklim, keadaan tanah, dan lain-lain. Manfaat perencanaan perbangunan di antaranya, memperencanaan jalannya proses produksi dan operasi perusahaan, memperkencil persediaan barang setengah jadi, memperoleh pembelajaran luas manfaat yang efektif, menurunkan biaya pengangkutan dalam perusahaan. Perencanaan letak fasilitas produksi Perencanaan letak fasilitas produksi juga sering disebut layout fasilitas publik. Yaitu, tata letak mesin dan peralatan lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Titik ini merupakan tahap perpaduan desain. Suatu sistem produksi, titik pada tahap ini, perusahaan harus menyediakan segala faktor rencana proses dan desain pekerjaan. Misalnya, kapasitas ruangan untuk meletakkan peralatan dan untuk para pekerja, kemudian metode pemindahan bahan dalam pabrik serta pertimbangan fleksibilitas untuk perubahan atau peluasan di waktu yang akan datang. Suatu tata letak yang baik dapat diartikan sebagai penyusun mesin dan peralatan pabrik dengan teratur dan efisien, termasuk di dalamnya pengaturan tenaga kerja. Fasilitas produksi di sini termasuk gudang, tempat pemeliharaan, tempat pengiriman barang. Selanjutnya, tujuan perencanaan tata letak produksi. Secara umum, dapat dikatakan bahwa tujuan perencanaan layout produksi adalah untuk dapat mendapatkan kombinasi yang optimal antara fasilitas-fasilitas produksi, namun dapat pula kita sebutkan beberapa tujuan khusus, yakni A, untuk sifikasi dari proses produksi, B, agar pengeluaran biaya pengangkutan bahan dalam pabrik dapat diminimumkan, C, mendapatkan perputaran persediaan barang setengah jadi yang tinggi, D, mengurangi investasi yang kurang penting, dan yang terakhir, E, memperoleh kepuasan dan keamanan kerja untuk para karyawan. Selanjutnya, yaitu pentingnya perencanaan tata letak produksi. Perusahaan senantiasa memerlukan perencanaan tata letak produksi, disebabkan hal-hal 1. Adanya perubahan dari desain produk atau produk baru. 2. Adanya perubahan volume, permintaan konsumen. 3. Telah usang fasilitas produksi yang ada. 4. Timbulnya kecelakaan kerja. 5. Adanya pemindahan lokasi perusahaan. 6. Lingkungan kerja yang kurang aman. Dan yang terakhir, 7. Untuk menhemat biaya. Dengan dipertimbangkan beberapa faktor di muka, maka diharapkan biaya-biaya proses produksi dapat ditekan serendah-rendahnya. Dan di pihak lain, tujuan perusahaan dapat tercapai. Selanjutnya, yaitu tipe-tipe tata letak produksi. Satu, disini ada terbagi menjadi tiga, yaitu satu, tata letak produk atau garis. Disini pengaturan fasilitas produksi secara berurutan sesuai dengan jalannya proses produksi dari bahan mentah sampai dengan produk selesai diproses. Jadi, tata letak ini hanya untuk membuat masa atau besar-besaran terus menerus produk standar. Yang kedua, tata letak proses atau fungsional. Cara pengaturan tata letak sini ialah sama mesin atau peralatan yang sama atau sejenis dikelompokkan pada satu tempat yang sama. Jadi, tata letak ini kelak pada kesamaan pekerjaan atau proses dan bukan pada urutan proses pekerjaan. Jenis tata letak ini sering digunakan pada perusahaan, di mana proses produksinya terputus-putus untuk pesanan dan bukan produk standar, melainkan produk pesanan. Pengawasan produksinya lebih ketat karena arus produksinya berbeda-beda. Yang ketiga adalah Fixed Position Layout. Di sini, semua komponen untuk semua proses produksi diletakkan 4 proses produksi. Titik bahan baku dan bahan pembantu serta semua peralatan diletakkan pada posisi yang tepat. Yang tetap, tata letak ini bukan produk yang stabil pembuatannya, tapi biasanya untuk proses produksi yang berpindah-pindah membuat jembatan dan bangunan. Jadi, setelah proses produksi selesai, peralatan seluruhnya akan dipindahkan ke lain tempat untuk proses produksi berikutnya. Yang berikutnya adalah Material Handling. Material Handling merupakan kegiatan untuk mengangkat, mengangkut, dan meletakkan barang sejak pemasukan pertama kali sampai saat barang selesai dibuat dan siap dikeluarkan dari pabrik. Oleh karena itu, kegiatan Material Handling tidak bisa lepas dari kegiatan proses produksi. Bahkan, suatu perusahaan dapat mengeluarkan biaya Material Handling yang cukup tinggi, yakni sekitar 50% dari seluruh biaya produksi. Titik sebab di dalam biaya ini termasuk penyediaan alat-alat berat seperti direct, fork, lift, traktor, overhead, conveyor, akan berjalan, dan lain-lain, termasuk tenaga kerja yang menjalankannya. Tipe, maka di dalam perencanaan layout harus diusahakan untuk meminimumkan biaya Material Handling ini. Keuntungan adanya Material Handling yang tepat adalah 1. Penghematan biaya produksi 2. Mempertinggi produktivitas kerja karyawan 3. Ditik distribusi barang menjadi lancar Suatu perusahaan dikatakan menyelenggarakan Material Handling yang kurang efisien apabila A. Barang dibongkar dan dipindahkan dengan tangan B. Sering terjadi kerusakan barang saat bongkar muat C. Barang banyak diletakkan di halaman pabrik menunggu penyaluran D. Ganggang terlalu sempit sehingga ruang gerak alat pabrik kurang leluasa E. Alat angkut menunggu terlalu lama Yang terakhir, F. Peralatan kurang memadai sehingga banyak menggunakan tenaga manusia Selanjutnya adalah perencanaan lingkungan kerja Perencanaan produksi berkaitan dengan perencanaan lingkungan kerja dengan lingkungan kerja yang baik Aman serta nyaman dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan Termasuk ke dalam perencanaan lingkungan kerja yaitu perencanaan terhadap pengaturan berbagai fasilitas pelayanan Masalah kondisi kerja dan hubungan kerja antar karyawan Selanjutnya yaitu kondisi kerja Dengan kondisi kerja yang nyaman, maka karyawan akan merasa aman dan produktif dalam bekerja sehari-hari Hal ini dapat diciptakan perusahaan dari segi-segi Pertama adalah penerangan Penerangan ini dapat berasal dari cahaya matahari maupun dari listrik atau lampu minyak Hanya saja yang perlu diperhatikan yaitu agar sinar yang ada tidak terlalu silau dan sebaliknya juga tidak terlalu redup Yang kedua adalah suhu udara Kegiatan kerja bisa menurun apabila suhu udara di tempat kerja terlalu panas atau terlalu dingin Bahkan bisa menimbulkan kecelakaan maupun kesalahan dalam bekerja Yang ketiga adalah suara bising Pada perusahaan tertentu seringkali timbul suara bising dari mesin-mesin yang sedang dioperasikan Hal itu dapat dikurangi dengan cara memisalkan isolasi, penggunaan alat peredam, pemasangan sistem akustik atau pemakaian alat pelindung telinga karyawan Yang terakhir adalah ruang gerak Penempatan mesin dan alat produksi lain supaya diatur sedemikian rupa sehingga ruang gerak karyawan dalam bekerja tidak terlalu sempit Selanjutnya adalah hubungan kerja antar karyawan Produktivitas kerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor Di antaranya adalah faktor bawaan, faktor pendidikan dan latihan, faktor gizi, faktor lingkungan, faktor kemauan karyawan untuk bekerjasama Jadi disini pimpinan harus mengetahui bagaimana agar faktor-faktor tersebut dipenuhi Hubungan antar karyawan secara individual maupun antar bagian dalam perusahaan perlu dibina terus-menerus Sebab tanpa adanya semangat kerjasama yang baik, mustahil semua pekerjaan akan diselesaikan tepat pada waktunya disertai kualitas yang baik Terima kasih Hub manajemen produksi Topik pembahasan pengendalian produksi dan tenaga kerja Pengendalian produksi adalah berbagai kegiatan dan metode yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola, mengatur, mengkoordinir, dan mengarahkan proses produksi Tahapan produksi terdiri dari planning, routing, scheduling, dispatching, dan follow up Macam-macam pengendalian proses produksi Yang pertama order control yang mentitik baratkan pada menjaga produk memperkecil penyimpangan dan cocok untuk proses produksi terputus-putus Yang kedua ada flow control yang memuat sebagai berikut Kelancaran produksi Alat-alat produksi Dan persiapan produksi Dan persiapan proses terus menerus Yang ketiga ada load control Yaitu menitik baratkan oleh beban dan pesanan yang datang Yang keempat ada block control Yaitu pengelompokan pesanan, block, dan pelaporan Yang kelima spesial project control Yaitu menitik baratkan proyek besar dan pelu kejamatan Yang keenam control by expression Yaitu hanya dilakukan pada saat diperlukan Biayanya rendah dan relatif tetap dari waktu ke waktu Pengendalian bahan baku Yaitu berbagai kegiatan dan metode yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola, mengatur, mengkoordinir, dan mengarahkan proses produksi Fungsi persediaan bahan baku Yang pertama Dekobling Memungkinkan operasi-operasi perusahaan internal dan eksternal mempunyai kebebasan Yang kedua Economic load sizing Yaitu persediaan load size ini perlu dipertimbangkan Karena penghematan-penghematan atau potongan pembelian Biaya pengangkutan per unit Lebih murah dan sebagainya Yang ketiga Antisipasi Yaitu perusahaan sering menghadapi flukutasi permintaan yang dapat diperkirakan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu yaitu permintaan musiman Unsur biaya persediaan Biaya pemesanan Memakai biaya yang timbul berkenan dengan adanya pemesanan barang dari perusahaan kepada supplier Yang kedua Biaya yang terjadi dari adanya persediaan Merupakan biaya yang timbul sebagai konsekuensi pengadaan sejumlah tertentu persediaan di perusahaan Yang ketiga Biaya kekurangan persediaan Merupakan biaya yang timbul akibat terlalu kecilnya persediaan dari yang seharusnya Yang terakhir Biaya yang berhubungan dengan kapasitas merupakan biaya yang timbul berkenan dengan terlalu besar atau kecilnya kapasitas yang digunakan pada periode tertentu Economic Order Quantity EOQ Salah satu model untuk mengontrol model persediaan adalah dengan Economic Order Quantity Perhitungan EOQ Sebagai berikut EOQ sama dengan Kuadrat 2xRS per Px1 Yang mempunyai keterangan R sebagai kuantitas yang diperlukan selama periode S Sebagai biaya pemesanan setiap kali proses P Harga perbahan per unit I Biaya penyimpangan bahan baku di kudang Dinyatakan dalam presentasi dari nilai persediaan rata-rata dalam satuan mata uang yang disebut dengan Caring Cost atau Stroke Cost atau Holding Cost PxL adalah besarnya biaya penyimpangan bahan baku per unit Frekuensi Pembelian Pada dasarnya metode EOQ mengacu pada pembelian dengan jumlah yang sama dalam setiap kali melakukan pemesanan Berikut rumusnya I sama dengan D per EOQ Yang dimana I adalah frekuensi pembelian dalam satu tahun D sama dengan jumlah kebutuhan bahan baku selama satu tahun Dan EOQ yaitu jumlah pembelian bahan sekali pesan Persediaan pengamanan Perusahaan dalam melakukan pemesanan suatu barang sampai barang datang memerlukan jangka waktu yang bisa berbeda bulannya Hal sering ini disebut dengan light time Light time diungkapkan selamat yaitu jangka waktu yang diperlukan sejak dilakukan pemesanan sampai saat datangnya bahan baku yang dipesan Di dalam paparan selamat untuk menghitung besarnya safety stock dapat menggunakan metode perbedaan pemakaian maksimum dan rata-rata dapat dirumuskan sebagai berikut Safety stock sama dengan dalam kurung Pemakaian maksimum dikurangi pemakaian rata-rata kali light time Titik pemesanan kembali atau Reorder Point Yaitu Reorder Point memperhatikan pada persediaan yang tersisa di gudang baru kemudian dilakukan pemesanan kembali Reorder Point berdasarkan paparan selamat Di informasikan sebagai berikut Reorder Point sama dengan kurung buka LD kali AU kurung tutup ditambah SS Dimana LD adalah light time AU sebagai average unit Dan SS sebagai safety stock Total biaya persediaan Dalam perhitungan biaya total persediaan bertujuan untuk membuktikan bahwa dengan terdapatnya jumlah pembelian bahan baku yang optimal yang dihitung dengan metode EOQ akan dicapai biaya total persediaan baku yang minimal Berikut rumusnya TIC sama dengan Watt akar 2xDxSxH Keterangan D. Sebagai jumlah kebutuhan barang dalam unit S. Biaya pemesanan setiap kali pesan H. Biaya penyimpangan Pengendalian tenaga kerja Sebelum proses produksi dilaksanakan disunsunlah tahapan-tahapan yang harus dilalui atau tidak oleh tenaga kerja yang telah direncakakan terlebih dahulu Semua itu tertuju pada efisiensi waktu dan biaya Teknik perencanaan ada dua Yaitu PERT, PROGRAM, EVOLUTION & REVIEW TECHNICAL, dan kedua CPM Critical PART, METODE Merupakan dua teknik perencanaan Keduala ini sekaligus dapat dipakai untuk mengontrol koordinasi sebagai kegiatan dalam satu pekerjaan Sehingga tujuan dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat Element PART, terdapat dua unsur yaitu kegiatan dan peristiwa Kegiatan yaitu merupakan pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengendalikan atau menghasilkan sesuatu yang pada waktu tertentu Peristiwa atau event Merupakan saat permulaan atau akhir suatu kegiatan titik kejadian event paling akhir tidak dapat terjadi sebelum aktivitas-aktivitas sebelumnya Selesai titik antara event dan mulai event penyelesaian dihubungkan dengan aktivitas Berikut simbol-simbol yang ada di PRT Gambar pertama adalah Peristiwa permulaan atau akhir suatu kegiatan Gambar kedua Peristiwa itu diberi nomor urut untuk diindifikasi Gambar tiga yaitu aktivitas kegiatan komponen proyek yang membutuhkan sumber dan waktu Gambar keempat Peristiwa yang menghubungkan peristiwa satu dan peristiwa dua Gambar kelima Banyak kegiatan yang dimulai dari satu peristiwa Gambar nomor enam Banyak kegiatan yang menghasilkan satu peristiwa Gambar terakhir kegiatan semua Di sini hubungan antara dua kegiatan dan peristiwa terdahulu merupakan hambatan dari peristiwa yang mengikutinya Hal-hal yang perlu dihindari yaitu keadaan menggantung dan keadaan meningkat Keadaan menggantung yaitu setiap peristiwa selain peristiwa pertama dan terakhir harus mempunyai peristiwa terdahulu Dan peristiwa yang mengikuti titik peristiwa itu harus dihubungkan dengan kegiatan atau kegiatan semua Yang kedua adalah keadaan melingkar Bila urutan logis dari suatu kegiatan terganggu dengan adanya peristiwa yang mengikuti menjadi peristiwa terdahulu Maka pada saat itu terjadi apa yang dinamakan keadaan melingkar Titik keadaan itu menjadi tidak logis Di dalam perc digunakan tiga macam perkiraan waktu Waktu yang pertama yaitu waktu paling optimis Yang kedua pesimis Dan ketiga normal Perbedaan antara ketiga jenis waktu ini merupakan pengukuran relatif terhadap ketidakpastian dari setiap aktivitas Dengan menggunakan ketiga jenis waktu tersebut dihitung waktu yang diharapkan dengan rumus sebagai berikut WH sama dengan WO ditambah 4 WB ditambah WB per 6 Sekian terima kasih Pengendalian biaya produksi dengan analisis pulang pokok Analisis pulang pokok, break even point Analisis pulang pokok, break even point atau juga bisa dicegut impact Adalah suatu situasi di mana penerimaan total dari hasil penjualan produk hanya sama dengan biaya total yang dikeluarkan perusahaan Sehingga perusahaan tidak untung atau rugi Apabila perusahaan bekerja dalam luas produksi yang lebih kecil daripada volume pada saat pulang pokok Maka akan mengalami rugi Begitupun sebaliknya Apabila perusahaan berproduksi pada luas produksi yang lebih tinggi daripada volume pada saat pulang pokok Maka perusahaan akan mendapatkan laba Cara umum analisis pulang pokok BEP dapat memberikan informasi bagaimanakah pola hubungan antara volume penjualan, ongkos, dan laba yang akan diperoleh pada tingkat penjualan tertentu Bantuan informasi lain yang dapat diberikan oleh analisis BEP adalah jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan supaya perusahaan tidak rugi Jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba tertentu Seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak rugi Dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap laba yang diperoleh Biaya dalam analisis pulang pokok 1. Biaya tetap 2. Biaya variable 3. Biaya semi-variable Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya selalu tetap tidak terpengaruh oleh besar-kecilnya tingkat produksi perusahaan Demikianlah, semakin besar produk selama kapasitas masih memungkinkan, maka besarnya biaya tetap tiap unit akan menurun Contoh, biaya tetap adalah sewa gedung atau kantor, penyusutan mesin, dan peralatan gaji karyawan atau staff Biaya variable adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah pada jumlahnya atau totalitasnya Sesuai dengan perubahan tingkat produksi perusahaan, besarnya biaya variable tiap unit adalah sama atau relatif sama Terdapat 3 jenis biaya variable, yaitu biaya variable progresif, yaitu biaya variable tiap unit yang akan menjadi besar apabila jumlah produk yang dibuat semakin besar Misalnya upah untuk pekerja yang lembut Biaya variable proporsional, yaitu biaya variable tiap unit akan selalu tetap berapapun jumlah produk yang dibuat perusahaan Biaya variable degresif, yaitu biaya variable tiap unit akan semakin turun apabila tingkat produksi semakin naik Biaya semi variable adalah biaya yang sebagian variable dan sebagian tetap Juga dapat disebut dengan biaya semi tetap, misalnya konsumen, agen Dan titik pulang pokok BEP Rumus BEP dapat dituliskan sebagai berikut BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit, dikulangi biaya variable per unit BEP bujia sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit, dibagi harga per unit Contoh perhitungan dengan minit BEP unit Pak Amin mengisi 2 ujahat Bepada dikulangi biaya tetap dibagi harga per unit, dikulangi biaya variable per unit Bagi harga per unit, dibagi harga per unit, dikurangi biaya variable per unit Sama dengan 5 juta dibagi 1.500.000, dikurangi 200 Sama dengan 5 juta dibagi 1.300.000, sama dengan 3.84 Pembulatan ke atas menjadi 4 unit Sehingga Pak Amin dapat mengalami balik modal jika mampu menjual 4 unit sepeda dalam 1 bulannya Pada penjualan sepeda kelima, maka Pak Amin sudah menuai keuntungan Karena biaya tetap sudah tertutupi oleh penjualan 4 unit sepeda sebelumnya Pemeliharaan Banyak kerugian akan simpul karena perusahaan kurang memerhatikan faktor pemeliharaan fasilitas produksi Sehingga yang seharusnya dapat berfungsi akan cepat rusak dan menurun tingkat kegunaannya Berikut kerugian-kerugian yang dirasakan oleh pengusaha akibat kurang akan pemeliharaan alat-alat produksi Yaitu 1. Fasilitas atau alat produksi hanya dapat dipakai dalam jangka pendek 2. Akan menimbulkan kerusakan berat 3. Sering terjadi kemacetan mesin saat beroperasi 4. Menurunnya kualitas produksi 5. Akan menimbulkan ketidakseimbangan kapasitas yang satu dengan yang lainnya Jenis-jenis pemeliharaan A. Pemeliharaan preventif Yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan untuk mencegah simbolnya kerusakan Yang tidak terbuga dan menemukan keadaan yang dapat menyebabkan fasilitas produksi mengalami kerusakan Pada waktu digunakan dalam proses produksi B. Pemeliharaan korektif Yaitu kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kerusakan Atau kelainan pada fasilitas produksi Sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik Kegiatan ini juga dapat disebut perbaikan atau reparasi Program pemeliharaan peralatan tersebut meliputi A. Penyusutan perantanaan yang meliputi penentuan tugas-tugas yang akan dilakukan prioritasnya dan tenaganya B. Mengatur jadwal waktu dan beban pekerjaan sesuai dengan skala prioritasnya C. Mengatur kartu perintah kerja atau kartu pemeliharaan setiap peralatan agar terlihat peralatan mana yang sering mengalami kerusakan D. Mengatur penggunaan suku jadang E. Mengatur program latihan agar terampil kerja ditingkatkan F. Mengatur distribusi waktu apabila terdapat peralatan yang harus diperbaiki Terima kasih telah menonton!